Jumat 28 Mei 2021 YPPS dalam program ICDRC Sekolah Iklim untuk Masyarakat Berkunjung ke Gekeng Derang Salah satu desa di Kecamatan Tanjung Bunga YPPS bersama dengan perwakilan Dari Petani Dampingan Ada tujuh desa Dari Kecamatan Ileboleng itu Ada Nelilamawangi Desa Helan Languwuyo dan Desa Bedalawun Sedangkan kalau untuk Kecamatan Adonar Barat Ada Desa Kimakamak Selain itu juga ada Perwakilan dari Pulau Lembata Dari Kabupaten Lembata Yaitu Desa Posiwatu Desa Lera Hinga dan Desa Wai Hinga Tujuan menuju ke Gekeng Derang Di sana kita belajar banyak hal Dalam momen berbagi pengetahuan Dan juga praktek-praktek inovatif Terkait dengan pertanian adaptif kekeringan Yang dilakukan oleh teman-teman Dari Desa Gekeng Derang Momen ini kita bungkus Di dalam sebuah panen raya Di mana Desa Gekeng Derang ini sendiri Memiliki komoditi kacang tanah Yang produksinya sangat banyak Memiliki tempat ada Ada naras solo tidak ada Dengan diayaan Sesama-sama kita Menikmati Menikmati Bagaimana Tahan di desa ini Mengolah-kembang dengan Kepuluhnya Tekoperasi yang Sangat disini Daerah di sini kalau kita melihat bahwa daerah hasil itu cukup luar biasa. Kami yang bisa tanam padi jauh itu, tapi itu juga di sela-sela minte dan kelapa. Dan menjadi satu keunggulan untuk petani, binaan dari YBPS ini satu hal yang luar biasa. Terserang saya ini bukan berhasil, saya juga tidak berhasil. Tetapi saya bisa omong ini karena YBPS, terserang karena YBPS. Jika kita ikuti jejak mereka, maka kita bukan yang jadi petani yang gagal tentang petani yang gagal. Saya datang di sini, saya melihat keadaan seperti ini. Saya puji teman-teman dengan mengolah lahan yang ada. Sebelum saya sampaikan hal-hal lain, pesan saya satu itu, jangan ikuti pola kerja kami, terkhusus dari Leboleng, yang kami suka pilih petani pakai racun. Karena di sini lahan masih luas. Jadi kita kelola seperti apa yang kita dapat ilmu dari YBPS. Kita coba kelola lahan dengan cara pelapukan itu. Jangan ikuti kami, kami di Leboleng, dan sementara merawat tanah yang sakit, untuk kami coba jadikan sembuh. Jadi tanah yang sini sudah sehat, jangan kasih sakit. Agenda kunjungan ini ada sharing dan juga pengamatan kondisi kebun. Jadi kita meminta partisipasi dari seluruh peserta untuk berbagi apa saja terkait dengan pengolahan kebun dengan tema-tema adaptif kekeringan. Jadi ada tukar pikiran, ada saling belajar di dalam proses kita itu. Kemudian selain itu juga ada demonstrasi memperkenalkan alat-alat pendukung pasca panen yang sangat sederhana. Jadi ini dihasilkan oleh teman-teman dari Gekeng Derang, para petani dari Gekeng Derang. Salah satunya itu ada modifikasi sepeda dayung untuk mengganti mesin rontok ke kacang dan juga sorghum. Nah ini satu hal yang juga luar biasa, di mana sepeda bekas yang tidak terpakai, tapi bisa dimanfaatkan untuk mendukung produksi pertanian yang lebih baik lagi. Mereka sering mengaku kesulitan pada saat merontok sorghum atau merontok ke kacang tanah, itu kendalanya ditenaga karena harus membayar buruh tani begitu mahal gitu ya, dengan harga sekisaran satu hari 50 ribu lah per orang seperti itu. Tapi dengan kehadiran sepeda ini bisa meringankan beban kerja mereka. Kemudian mereka juga bisa memodifikasi alat pipil jagung yang sangat sederhana, di mana sekarang petani sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan mesin pipil jagung yang canggih, sebagainya, tetapi dari desa Gageng Derang ini mereka menghadirkan satu inovasi kayaknya yang paling sederhana, pipil jagungnya dibuat dari bambu. Alat lurus jagung sederhana dibuat dari bambu dan triklek sepotong, dan kalau biaya mungkin beli skruk. Yang ada ini skruk mungkin seribu juga. Ada seduribu. Jadi biayanya hanya dua ribu. Ini inspirasi atau nalar saya sendiri. Ketika saya cermenung berpikir kalau petani tanan jagung, biaya untuk beli mesin pemipi jagung juga bisa. Apa yang biaya. Dari nalar itu saya mencoba, ambil satu bambu, beli skruk, ambil obing dan ini. Saya bilang, ini kalau saya keluar, kalau jagung besar saya kasih masuk. Jagung kecil saya kasih keluar. Kalau tidak, taruh di wadahnya nanti saya buat kebangan. Tetap berserik, supaya bisa paham diendah. Nah, ini menjadi pembelajaran yang menarik juga bagi para peserta. Kemudian, selain itu juga kita disuguhi aneka olahan pangan lokal dari hasil kebun. Jadi, sudah pasti sehat, karena proses pengolahan kebunnya juga semuanya organik, tidak menggunakan pesticida dan juga bahan-bahan kimia yang berbahaya, baik untuk merusak tanah, maupun untuk keberlanjutan kesehatan. Semuanya aman. Kita akan demonstrasi alat-alat modifikasi sederhana yang mendukung pertanian. Kita lanjutkan agendanya dengan panen raya kacang tanah. Untuk kacang tanah ini sendiri, dua atau tiga tahun terakhir ini memang menjadi komoditi utama di desa Gegeng Derang. Karena ini menjawab dari kegagalan pertanian, selama ini pangan untuk jenis padi dan juga jagung yang mereka tanam itu hasilnya kurang produktif. Atau beberapa tahun terakhir ini sudah tidak menjanjikan lagi, karena yang pertama pengaruh iklim. Ketika iklim menjadi sangat dominan kekeringan, maka produksi dari dua pangan ini tidak lagi baik. Terus kemudian kalau untuk yang keduanya, memang karena ada hama-hama yang menyerang. Tidak hanya pada saat tanaman pangan padi dan jagung ini bertuna saja, tetapi bahkan di dalam tanah pun saat mulai ditanam, benihnya itu sudah ada yang menggerogoti kayak semut, terus kemudian ulat yang memakan tunas baru, seperti itu banyak sekali. Sehingga memang kacang ini menjadi alternatif saat mereka mengalami kekosongan produksi pangan padi dan juga jagung. Nah, untuk kacang tanah ini sendiri di desa Gekeng Darang sudah ada 16 orang petani yang memang sangat intens, mengerjakan lahan sekitar 20 hektare yang nantinya mungkin bisa menghasilkan bertonton produksi kacang tanah. Tapi dari pengalaman 2-3 tahun terakhir ini memang pasar juga menjadi kendala. Bukan berarti pasarnya tidak ada, pasarnya ada, tetapi yang menjadi tantangan utama itu adalah akses. Akses menuju lokasi produksi. Ini yang masih belum bisa dijangkau oleh pasar ya, tempat-tempat produksinya ini. Sehingga untuk tahun ini saja masih banyak teman-teman petani yang mengeluhkan. Kalau hasil dari pertanian kacang tanah mereka, lebih banyak yang busuk. Buka, coba angkat. Tapi banyak ini. Apa? Iyi susi. Itu bukan? Iyi susi. Uy, utang. Uy, utang. Uy, utang ini. Uy. Uy, utang ini.